Polisi mengungkap motif RNG menusuk bocah PS berusia 12 tahun di kota Cimahi beberapa waktu lalu. Rizaldi Nugraha Gumilar atau dikenal Ical, terancam hukuman mati usai menusuk Putri Sakila, bocah 12 tahun di kota Cimahi, Jawa Barat, hingga tewas. Dengan ancaman maksimal pidana mati atau seumur hidup, minimal 20 tahun penjara, kata Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan di Mapolres Cimahi pada Senin 24.10. Sementara itu, Ayah Putri, Agung, menyerahkan sepenuhnya ke polisi soal ancaman pidana terhadap pelaku penusukan anaknya. Dia berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Sebelumnya diberitakan, Ical ternyata sempat menginap di rumah temannya yang berinisial G sebelum melakukan aksinya. Ketika itu, pelaku sempat meminjam ponsel milik temannya tapi tak diberi pinjam. Teman dari pelaku bahkan mengejek pelaku dengan ujaran yang menyinggung perasaan. Pelaku diduga merasa sakit hati karena perkataan temannya. Dia lalu pergi meminjam motor temannya itu sambil membawa sebilah senjata tajam jenis sangkur. Pelaku kemudian sempat berkeliling di sekitar lokasi hingga berupaya merampas ponsel korban. Dikarenakan mendapati korban tak membawa ponsel, pelaku pun menusup korbannya hingga meninggal dunia. Terima kasih. Ke kanan-ke kanan. Kanan-ke kanan. Kanan-ke kanan. Nah, gitu. Yajir, Yajir, Cio. Cio, Yajir, Cio. Kapa? Cio, Cio. Cio, Cio. Ape nanti jangan maun. Cio. Terima kasih sudah menonton